Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini kita main bus simulator lagi, tapi bukan bus simulator Indonesia Jadi kita bakal seling-selingin juga lah ya, satu-satu kali untuk main game lain Di luar bus simulator Indonesia atau busit guys Karena emang dulu juga saya sering main game lain ya, bukan cuma busit aja Yang pasti masih bernuansa simulator gitu guys Bahkan saya juga pernah main game MotoGP ya di channel ini, kalau saya nggak salah Iya guys pernah Nah di video kali ini tuh kita main game baru yang baru dirilis sama IDBS Jadi gamenya itu adalah Malaysia Boost Simulator ya Ini dari IDBS Internasional Jadi developer Indonesia membuatkan game untuk Malaysia gitu guys Waduh, sangat mind-blowing sekali ya Jarang-jarang guys ada bus simulator Malaysia Kayaknya ini baru pertama kali sih ya saya lihat game bus simulator Malaysia guys Kalau kalian tahu game bus simulator Malaysia yang lain Mungkin kalian bisa kasih tahu saya di kolom komentar Soalnya saya nggak tahu guys ya Nah ini kita sudah masuk di dalam gamenya, ini dia tampilan garasinya Di sini untuk busnya itu ada dua sih kayaknya Nah ini bus yang pertama nih cuy Kalau kita baru main bisa langsung dipakai bus yang ini Dan ada bus yang kedua ya Yang ini nih, yang versi double deck Ini nggak tahu ya bus apa ini keduanya Kalau dari modelnya sih kayak Marco Polo sih guys ya Saya nggak tahu Marco Polo tipe apa Soalnya saya nggak ini ya Nggak akrab sama ini bus Marco Polo guys Asing gitu ya Jadi busnya cuma dua disini guys Yang bisa dipakai Itupun yang double deck ini Nanti bisa dipakai kalau udah dibeli dengan harga 15 ribu Oke kita bakal coba langsung play aja Oh iya saya lupa ini ya guys ke kalian Jangan lupa subscribe Klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notif cuy Kalau saya upload video baru lagi Dan jangan lupa juga follow instagram saya Di at braille rig underscore ya Oke guys disini Jangan dulu pilih asal lah ya Kita bakal lihat dulu untuk grafik disini Ini grafiknya bisa dikasih Apa ya dikasih fantastik aja lah ya Jujur saya juga nggak terlalu ini sih Nggak terlalu tahu Mulai dari fastest ini Kalau kita pakai fastest Nah grafiknya kayak gini Kalau kita pakai yang fantastik Grafiknya kayak gini guys Saya nggak lihat bedanya gitu loh Apakah kalian melihat sebuah perbedaan Kalau saya sih enggak ya cuy Yah entahlah ya Coba kita ke trafik Disini trafiknya kita kasih low Soalnya trafik IDBS ini kadang terlalu barbar guys Kita mau lewat ditabrak aja gitu ya Waduh Lalu kontrol Untuk kontrol Seperti biasa kita pakai steering wheel Lalu untuk Yang lainnya Nggak ada lagi sih kayaknya Jadi kita tinggal langsung play aja nih cuy Langsung play Disini kita bisa pilih Kota asal dan kota tujuan Ini kota yang saya tahu disini cuma Kuala Lumpur Johor Sama Kota baru ya Cuma itu aja guys Yang saya tahu Yang lain Oh Alor juga Kayaknya saya pernah dengar sih ya Ah nggak tahu lah guys Yang paling yang saya tahu itu Cuma Kuala Lumpur Sama Johor ya Oke kita main aja di map Kuala Lumpur Lalu kita pilih untuk tujuan itu Di Malaka aja nih cuy Malaca Ini bacanya Malaka atau Malaca ya Kita coba klik Oke walaupun saya nggak tahu Kota Malaca itu Di mana dan bagaimana ya Baru pertama kali saya dengar juga Nah kita langsung aja naikin Penumpang nih guys Oh penumpangnya agak banyak nih Ayo naik Semuanya naik Ini ada berapa orang nih cuy Lumayan banyak ya Oke bapak-bapak Ibu-ibu Sudah naik semua Kita bakal jalan-jalan kali ini ya Di kota Malaysia Oke untuk pintunya kita tutup dulu Jadi bisa ditutup guys Untuk pintunya nih Lalu pintu supir Bisa dibuka juga guys Mantap sekali bosku ya Dan juga kapal mesin Bisa dibuka juga ya Oke oke Kita lanjut lagi Disana itu ada pom bensin kayaknya ya Itu pom bensinnya dia Warna hijau-hijau kalem gitu cuy Ini ya warnanya Petronas Jadi buat kalian yang belum tahu Itu Pom bensin apa Itu Petronas guys ya Harusnya Petronas nih Cuma nggak ada tulisannya Petronas ya Tapi kalau dari warnanya Udah kental banget sama Petronas ya Udah ketahuan Kalau ini tuh pomnya Petronas Buat kalian yang belum tahu Petronas itu apa Waduh Bahaya sih kalian guys Masa kalian nggak tahu Petronas ya Jadi Petronas itu kalau Saya bisa bilang sih Perusahaan minyaknya Malaysia gitu ya Oke ini dia pomnya Jadi kita Langsung lanjut aja nih Perjalanannya kita ya Kita nggak usah isi Bahan bakar dulu guys Dan disini di kotanya juga Sudah terlihat Beberapa kehidupan ya Sudah ada orang-orang Di perkotaannya Waduh Mantep banget nih guys Buat kalian yang Suka sama Game-game simulator Yang ada kehidupan Di kotanya ini nih Ada orang-orang ya Dan orangnya tuh Nggak kayak patung Dia tuh bergerak Bisa jalan-jalan Ada yang sambil Ngobrol-ngobrol ya Tapi kekurangan game Dari IDBS Menurutku Dari mapnya ya guys Nggak ada sesuatu Yang bikin Map dari tiap Game-nya itu Jadi berbeda Dengan map Di game-gamenya Yang lain Gimana ya Bahasanya Soalnya tiap kali Main game-nya IDBS itu Kayak sama aja Semua gitu ya Mapnya Atau Mungkin Hanya karena kita Nggak familiar aja ya Sama mapnya Makanya Seperti itu Yang kita rasa Waduh Nggak tahu juga sih Oke Kita sudah Melewati Area-area perkotaan Sekarang kita Mulai masuk Di jalan-jalan Yang cukup Extreme nih Jalanannya Lumayan sempit Walaupun Nggak sempit-sempit Amat sih ya Masih bisa lah Untuk bermanuver Untuk salib-salib Kenderaan lain Dan disini Trafiknya Benar-benar sepi ya Soalnya tadi kita Sudah setel Ke sepi Ya biar Trafiknya ya Sepi gitu guys Oke Kita lanjut lagi Disini Untuk Jalanannya sih Ya sudah biasa Saya lihat ya Yang kayak gini-gini mah Di game-gamenya IDBS Udah banyak guys Jadi nggak ada Ini ya Nggak ada ciri khasnya Gitu loh Dari tiap-tiap Gamenya itu Mungkin ciri khasnya Ya cuma dari Namanya Dan juga Kendaraan-kendaraan Yang ada Di dalamnya Guys ya Kenapa Nggak bikin Ini aja IDBS ya Bikin game Yang bisa Di mod juga Waduh itu Bakal keren banget sih ya Kalau bisa di mod Terus Modnya bisa dipake Mabar Mantep Betul ya kan Kalau bisa di mod Ini game-game Dari IDBS Karena Kalau soal grafik Ini nggak kalah loh ya Grafiknya IDBS ini mah Dari game lain Yang ada di Indonesia Ini nggak kalah juga Ini IDBS Jadi kayaknya Kalau bisa Dibilang Harusnya Kalau bisa Nambah fitur mod Ini bisa Lebih banyak lagi sih Pemainnya IDBS Apalagi Ini nih Pohonnya Pohonnya aja Dia tuh pake Pohon 3D loh guys Pake pohon 3D Tapi tetap lancar Gitu guys Dia Nggak ini ya Nggak terlalu nge-lag Nggak tau sih Kalau di HP kalian Kalau di HP ku itu Yang cukup kentang Ini HP ku ya HP yang cukup kentang Ini pun kuat gitu guys Sama Grafiknya IDBS Yang cukup bagus ini Apalagi Pohon-pohonnya Yang pake pohon 3D ya Oke Gimana menurut kalian guys Pendapat kalian Tentang game-game nya IDBS ya Waduh Itu Saya berharap banget sih IDBS ini bikin Fitur mod Di gamenya Mungkin yang bikin Fitur mod itu Bisa lah ya Dibuatnya di game IDBS Boost Simulator aja IDBS Indonesian Boost Simulator ya Tapi disini Transisi dari siang Kemalamnya Juga kasar banget sih ya Bisa dilihat tadi Langsung tiba-tiba Langsung gelap aja gitu cuy Nggak berlahan gitu ya Kurang berlahan Nah ini langsung Malam lagi Langsung gelap Dan sekarang Kita sudah ada Dimana ini guys Saya juga kurang tau Waduh Trafiknya dong Bar-bar banget Trafiknya guys ya Memang trafik-trafik Di IDBS ini Bar-bar-bar-bar cuy Oke kita pake kamera Interior lagi Nah kayak gini guys Oh iya Jadi buat kalian yang mau Cobain gamenya ini Bisa langsung aja Cek linknya Di deskripsi video ini ya Nanti kalian bakal Diarahin ke Playstore Buat langsung download Game Malaysia Boost Simulator ini Walaupun ini game Malaysia Tapi ini Buatan developer Dari Indonesia ya Dalam hal ini IDBS guys Jadi Gak ada salahnya Kalau kita dukung developer Dari Indonesia juga ya kan Oke guys Jadi mungkin Sampai disini aja dulu Untuk video kita Kali ini Kalau kalian suka Videonya Jangan lupa like Comment Subscribe channel ini Dan Akhir kata Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa